Al-Fatihah 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 memberikan kabar gembira tatkala bulan Ramadhan tiba dari hadith inilah para ulama menyimpulkan bahwa saya dianjurkan kita mengucapkan selamat atas hadirnya datangnya bulan Ramadhan beliau mengatakan قَدْ جَأَكُمْ رَمَضَانِ telah datang kepada kalian Ramadhan شَهْرٌ مُبَارَكُ bulan yang penuh dengan berkah أَوْ شَهْرُ بَرَكَهُ bulan berkah فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَمَهُمْ Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadhan ini تُفْتَهُ فِيهِ أَبْوَا بُرْجِنَانِ sejak tadi malam tatkala hilal Ramadhan lahir pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka ditutup وَسُفِدَتِ الشَّيَاتِينَ cetan-cetan dibelenggu وَفِيهِ لَيْلَتُ ini Nabi ketika mengucapkan selamat kepada para sahabatnya akan hadirnya bulan Ramadhan beliau mengingatkan ada apa di bulan Ramadhan ini bukan sekedar ya selamat ya selamat puasa Ramadhan tapi beliau menjelaskan secara detail ada apa di sini sehingga pantas untuk disambut pantas untuk mendapatkan ucapan selamat فِيهِ لَيْلَتُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِشَىٰ di bulan Ramadhan ini ada satu malam satu dari 29 atau 30 malam ada satu malam خَيْرٌ مِنْ أَلْفِشَىٰ yang lebih baik dari seribu bulan مَنْهُرِ مَخَيْرَهَا فَقَتُ orang yang gak bisa dapat nih malam ini maka dia orang yang terhalang dari kebaikan gimana kebaikan yang begitu besarnya lalu disiasiakan semoga Allah memberikan rizki kepada kita di bulan Ramadhan ini berupa semangat, energi, kekuatan dalam memanfaatkan Ramadan ini dalam ketaatan kepada Allah ini musim panen yang sebenarnya panen raya untuk semua umat Islam di penjuru dunia baik ahibatifillah tentunya diantara ibadah yang perlu dilakukan di bulan Ramadhan ini selain tentunya membaca Al-Quran kita perlu ngaji ilmu yang di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Nabi S.A.W hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Tawheed atau Aqidatul Tawheed yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala kita sampai ke bab kedua yaitu ibayani makna Tawheed u'anwa'ihi bab penjelasan tentang makna Tawheed dan macam-macamnya kemudian pembahasan pertama berkaitan dengan Tawheed kemudian di pembahasan kedua penjelasan tentang makna kalimat Rabb apa sih makna Rabb kita sering berdoa mengatakan Rabbil Firly kita berdoa Rabbana Atina setiap sholat kita selalu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin apa sih makna Rabb ini sebuah kalimat yang sangat familiar dengan kita tapi sebagian kita ketika membaca kalimat itu tidak menghayatinya maka dengan itu kita akan memahaminya nanti dari penjelasan Syekh beliau kemudian membahas tentang makna Rabb ini di dalam Al-Quran di dalam Sunnah dan ya perspektif umat-umat yang tersesat dalam bab Rububiyah dan membantah mereka kemudian di pembahasan ketiga beliau akan menjelaskan Hudhu'il qawun fil-inqiyat wa ta'alillah bahwasanya ciptaan Allah semuanya ini sejatinya tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jatuhu yang di langit dan yang di bumi binatang-binatang pun ikan-ikan pun mentari bulan bintang-bintang awan itu semua tunduk kepada Allah Azza wa Jatuhu yang pencipta ya sebagian manusia juga tunduk tapi banyak diantara mereka yang menyimpang kemudian ada pembahasan keempat tentang bayan Pembahasan tentang metode Al-Quran dalam menetapkan keesaan Allah dalam penciptaan dalam pemberian rizki bagaimana sih Allah menetapkan hal ini agar manusia tidak lagi cari rizki di tempat lain gitu maka ada metode yang dibawa atau yang dipakai dalam Al-Quran agar manusia beriman akan rububiyat Allah Tawaraka wa Ta'ala dan pembahasan yang terakhir di bab ini atau di Tauhid Rububiyah adalah pembahasan bayan istilzam Tauhid Rububiyah di Tauhid Uluhiyah yaitu konsekuensi atau komitmen orang yang menetapkan Tauhid Rububiyah dia mau tidak mau harus mentauhidkan Allah secara Uluhiyahnya tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini karena pembagian Tauhid menjadi tiga terkadang oleh sebagian orang dianggap salah satu bentuk trinitas gimana sih masa Tauhid tiga ya Tauhid Tauhid lah kan mengesahkan Allah Azza betul jadi pembagian ini sekedar untuk membantu orang memahami Tauhid jadi pembagian ini hanya untuk membantu orang memahami bagaimana sih cara kita mentauhidkan Allah yang benar dan ternyata pembagian ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ini contohnya ada orang yang dia itu percaya Allah pencipta dia percaya ngasih rizki kau siapa? Allah yang menciptakan kau ya Allah kata dia terus kenapa kau meminta rizki kepada pepohona ke tempat-tempat keramat kenapa kau masih berangkat ke lautan untuk memberikan sesajen untuk nyai rorokidul mungkin atau untuk penunggu yang ada disana kenapa kau lakukan itu? sebagian orang mengatakan lo kan anak percaya Allah pencipta tapi yang kau lakukan ini bertentangan dengan Tauhid Uluhiyah disinilah kita bisa memahami bahwasanya ketika orang menetapkan Allah sebagai pencipta bisa jadi dia melakukan kesyirikan di bentuk yang lainnya kemudian contoh lain membawa kan Tauhid dibagi tiga Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Asifat ada orang yang beribadah kepada Allah tapi dia meyakini bahwasanya ada orang yang bisa meramal masa depan tahu dengan yang goib dengan apa yang terjadi loh orang ini bagaimana dikatakan muahid dia percaya Allah sebagai pencipta dia beribadah kepada Allah tapi ada masalah dia ketika dia menetapkan ilmu yang khusus milik Allah kepada makhluk jadi terjadi penyimpangan dalam Tauhid dia tapi kalau dia sholat dia sholat dia berangkat haji iya tapi dia meyakini bahwasanya ada yang mengetahui yang goib selain Allah kenapa paranormal masih banyak karena masih ada yang berangkat bertanya kepada mereka tentang yang goib tentang masa depan kenapa masih ada yang percaya dengan zodiac emangnya tahu mereka dengan masa depan kita ini berkaitan dengan Tauhid maka pembagian ini sekedar untuk membantu kita memahami bagaimana Allah ditetapkan dalam penciptaannya dalam peribadatan kita kepada Allah dan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah insya Allah kita akan membaca apa yang ditulis oleh Sheikh Salil Fauzan di beberapanya silahkan dibaca di halaman 31 bab 2 makna Tauhid dan macamnya pasal 1 Tauhid Rububiah Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam Rububiah ikhlas beribadah kepadanya menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya serta menyucikannya dari kekurangan dan cacat dengan demikian Tauhid ada tiga macam yaitu Tauhid Rububiah Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma Wasifat setiap macam Tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan agar jelas perbedaan antara ketiganya Barakallahu fikum nam ini makna Tauhid ketika kita bicara kajian Tauhid bukan berarti kajian pakai kitab Tauhid apabila kajian tersebut membahas tentang Rububiah Tullah membahas tentang keikhlasan dalam beribadah hanya untuk Allah membahas tentang asma atau sifat walaupun pakai kitab Tafsir maka itu kajian Tauhid contohnya kajian Tafsir surat Al-Fatihah disitu kajian Tauhid dari mulai Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Id-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Tauhid semuanya jadi terkadang ada sebagian orang yang salah faham Rasulullah ketika mengajarkan Tauhid ini pakai kitab pakai Al-Quran sehingga kalau kita melihat ada tafsir khusut ayat-ayat hukum tafsir ayat ada beberapa gak banyak tapi berkaitan dengan Tauhid kalau kita baca Juz Amma satu Juzful itu masuk kita mungkin ke Juz Tabarok itu hampir keseluruhannya berisikan tentang Tauhid ini berkaitan dengan kajian Tauhid setelah kita memainkan apa sih makna Tauhid itu makna Tauhid itu bukan kitab Tauhid Tauhid itu meyakini keesaan Allah dalam rububiahnya ikhlas beribadah kepadanya ini mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah kemudian menetapkan baginya nama-nama dan sifatnya serta menyucikannya dari kekurangan dan cacat itu Tauhid asma us-sifat sehingga kenapa menguraikan lebih detail lagi supaya kita gak salah langkah jangan sampai syetan menyesatkan kita dari arah yang kita gak sadar berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi mencari pesugian mencari rizki dengan cara yang tidak diridain Allah berangkat ke tempat-tempat keramat ya masalahnya Tauhid dia bermasalah kenapa masih ada hari seperti ini orang yang percaya dengan manusia-manusia yang menggandakan uang percaya dia dia bisa bikin uang itu ganda emangnya dia pabrik uang punya mesin pencipta uang atau siapa dia semoga dengan pembagian ini kita akan lebih mudah untuk memahaminya kita masuk ke Tauhid Rububiyah nah silahkan makna Tauhid Rububiyah dan pengakuan orang-orang musrik terhadapnya Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk Allah berfirman Allah menciptakan segala sesuatu surat azumar ayat 62 ini urayan untuk Tauhid Rububiyah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah dengan meyakini ini apa sih perbuatan Allah yang pertama disini dibahas bahwasanya Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk semuanya jadi pencipta itu hanya ada satu karena ada beberapa manusia yang mengatakan ada Tuhan kegelapan ada Tuhan cahaya ada pencipta semuanya itu Allah azawajal iblis iblis itu ciptaan Allah juga dan iblis tidak bisa mencipta apa-apa dia makhluk maka Allah katakan Allahu khaliku kulli shayy Allah menciptakan segala sesuatu bicara virus kita masih masa pandemi kalaupun dikatakan mungkin sebagian orang berpendapat kayaknya ini ada konspirasi manusia itu tidak menciptakan apa-apa tidak dari ciptaan Allah mereka ciptaan Allah yang mereka perbuat juga ciptaan Allah azawajal beras bisakah manusia menciptakan beras tidak bisa toib buat nyamuk mungkinkah manusia kalau dari semua benua dipilih orang-orang tercerdas dikumpulin lalu dikasih dana yang unlimited untuk membuat seekor nyamuk bisa gak gak bisa maka katakan kita berbincang tentang rububiatullah mengesangkan Allah dengan perbuatan perbuatan yang pertama adalah meyakini Allah pencipta segala sesuatu ini yang pertama lanjut sesungguhnya Allah adalah pemirizki bagi setiap manusia binatang dan makhluk lainnya Allah berfirman dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya tadi kita bicara Allah yang menciptakan ternyata Allah juga yang kasih rizki kita harus yakin itu semuanya makanya orang tua jangan bingung sama rizki anaknya kenapa Allah yang nanggung dia di bangsa jahiliya sebelum datang Islam sebagian sebagian orang Arab itu kalau punya anak yang tidak diharapkan kehadirannya itu dibunuh semua mereka karena takut makan rizki orang tuanya dia dia namanya manusia kan dia tahu berapa penghasilan dia dia tahu berapa pengeluaran dia tiap bulan dia tahu cukup untuk berapa orang hasil kerja dia ketika ada satu anak yang lahir lagi berpikir aduh ini repot ini anak gak cukup maka Allah sebutkan jangan kalian itu membunuh anak kalian karena kelaparan kami kasih rizki kepada mereka dan kepada kalian kami kasih rizki kepada mereka anak-anak itu rizki kami yang bukan bapaknya dan terbukti bapaknya mati anaknya hidup terbukti orang-orang yang di PHK kantornya perusahaannya tutup pegawainya hidup kenapa tidak ada satu pun yang hidup di muka bumi ini keceli Allah yang nanggung rizki makanya jangan khawatir muslim itu yang mentohikkan Allah dan merubuh bayahnya makanya dia gak khawatir dengan masa depan ketika dia mencari rizki dia juga udah tahu rizkiku ditanggung sama Allah dia tidak akan mencari dengan cara yang haram sampai Nabi alaih salat mengatakan lantamuta nafsun hatta tastaufia rizkaha wa ajara manusia itu gak akan mati sampai sempurna bagi dia rizki dan ajal berarti antum gak akan mati kecuali sempurna rizki yang diberikan yang di PHK tadi antum gak bakal mati kecuali sudah habis rizki ini setelah Nabi menjelaskan tentang Tauhid Rububiyah tentang penentuan rizki yang Allah menanggungnya Nabi yang mengingatkan bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki itu dengan cara yang baik yang indah kenapa karena yang di sisi Allah itu gak boleh atau gak bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah ya Allah sebagai pencipta Allah sebagai pemberi rizki jadi sekali lagi mu'min itu tenang hidupnya di PHK yaudah Bismillah binatang aja punya rizki padahal gak pernah sekolah masa anak yang bisa sekolah dikasih sama Allah akal dikasih dengkul bisa berfikir dan bisa berjalan ini Tauhid Rububiyah meyakini bahwa Allah memberi rizki sehingga kita gak cari rizki dimana di lautan dalam rangka kita ya mengadakan mungkin sesembahan sesajian untuk siapa lautan itu ciptaan Allah ikan ikan yang di lautan itu juga ciptaan Allah buah-buahan ada orang yang mungkin ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan makanya kalau bicara petani wajib keluarkan zakat nanti kalau sudah sampai ini itu bentuk syukur kepada Allah yang yang punya tanaman lainnya yang wajib zakat bentuk syukurnya keluarkan zakatnya berikan hak orang miskin kenapa yang menciptakan itu Allah bukan penunggu itu bumi bukan penunggu itu lautan memang ada jin yang Allah ciptakan tapi mereka tidak menciptakan apa yang selanjutnya yang ketiga bahwasannya dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta dia yang mengangkat dan menurunkan dia yang memuliakan dan menghinakan serta maha kuasa atas segala sesuatu dia pengatur perputaran siang dan malam dan dia yang menghidupkan dan yang mematikan Allah berfirman katakanlah ya Allah yang mempunyai kerajaan engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki di tangan mulah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap atau batas Ali Imran ayat 26-27 Barakallahu fikum Ini bentuk tauhid rububiah Keyakinan kita akan keesaan Allah dalam rububiahnya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rizki Allah itu yang berkuasa di alam semesta ini Allah yang berkuasa Jadi kau bicara kadangkala melihat kekuatan Yahudi Konspirasi mereka terhadap umat Islam Ingat yang berkuasa bukan Yahudi Siapa yang berkuasa di muka bumi ini Di alam semesta ini Allah Jalla Jalaluh Ini juga membuat kita sadar Kalau engkau menjadi penguasa ingat engkau itu hanya persur Siapa saja yang sedang berkuasa ingat engkau budak Gak lama kekuasaan yang ada di tanganmu dicabut sama Allah Diberikan kepada yang lain Karena Allah penguasa Keyakinan ini harus ada di diri setiap Muslim Apalagi orang-orang yang sedang menjabat Sebuah kekuasaan Yang terkadang dia lupa sama Allah Azzawajal Seperti Fir'aun Tadkala berkuasa Dia lupa daratan Akhirnya ditengelamkan di lautan Allah yang mengatur Ya Ada yang Ya mungkin di atas Jadi penjabat Dan jadi rakyat biasa Kalau kita lihat jualan orang Orang berjualan Apa yang dijual semua orang Ada yang kalau malam hari Kadang-kadang lewat pasar Ada di Jember sini Itu ada yang jualan sayur Ini sayur ini Ada yang jualan tomat Ada yang jualan kacang Ada yang jualan pete Ada yang jualan Allahu Akbar Semuanya Siapa yang ngatur mereka Apakah Pemerintah kabupaten Jember Yang memberikan arahan Kepada orang-orang Agar kamu jualan ini Kamu jualan ini Kamu jualan ini Kamu jualan ini ya Siapa yang mengatur Allah Sebagian orang jadi petani Sebagian orang jadi karyawan Sebagian orang jadi nelayan Siapa yang mengatur Allah Asya Makanya terus terang Ada tanda-tanda kebesaran Allah Yang sering kita abaikan Kalau masuk pasar itu Baca Baca kalimat Tawheed La ilaha illallah Wahdahu La syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Wa yumit Bi adihil khair Wahuwa Ala kulli Syai'in Qadir Allahu Akbar Ucapan Tawheed Melihat berbagai macam Makanan Berbagai macam Orang jualan Semuanya ini Dibawa kendali Sang pencipta Allah Jalajal Gak ada yang bisa keluar Dari aturan Allah Semuanya Dalam kekuasaan Allah Azza Jal Oke Ada orang yang mungkin Keluar dari aturan Allah Menyimpang dia Tapi Gak akan keluar Dari kekuasaan Allah Dia Tetap Akan mendapatkan hukuman Atas apa yang dia lakukan Malam Siang Siapa yang ngaturin Bisakah kita Indonesia Umpamanya Kita ini lagi ada acara ya Gimana Malamnya kita bikin Lebih panjang Gak bisa Hujan Yang sampai hari ini Ya Kita masih mendengar Berita-berita Banjir bandang Beberapa yang Terdampak dengannya Gempa Yang kita juga Di jember kemarin Merasakannya Siapa Oh Itu lempengan Buminya Bergerak Atau lempengan Bungunya Patah Baik Siapa yang bikin patah Siapa yang menentukan Patahnya Jam sekian Jam sekian Siapa Rabbul Alamin Semuanya itu Allah Azzawajal Dan Ketika kita Meyakini Kembali Seorang Mumin itu Akan tenang Hidup Gak ada Putus asa Di PHK Putus asa Gak kenal Putus asa Seorang yang Beriman Yang mentohidkan Allah Azzawajal Seorang istri Yang diceraikan Sama suaminya Yang dalam Benak dia Selama ini Anak itu Ibu rumah tangga Anak gak punya Apa-apa Tenang Engkau punya Tuhan gak Siapa yang Mengerikan Rizki Kepadamu Suami Apa Allah Azzawajal Ya Allah Kadangkala Suami itu Menceraikan Kadangkala Suami mati Tapi Allah Jalla Jalalu Hayyun Hayyun Itu nanti Kita akan Bicara lagi Dengan sifat-sifat Allah Tapi disini Kita meyakini Allah yang mengatur Segala-segalanya Sehingga Apapun Urusan yang kita Hadapi Kita punya Allah Azzawajal Bahkan Bagaimana Tadkala kita Salat Kita mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Allahu Terus Ketika sujud Kita mengatakan Subhana Rabbi Ini Kalimat Rabbi Subhana Rabbiyal A'la Wabi Hamdi Ketika Rukuk Kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim Rabbi Engkau katakan Itu Ketika Engkau bangkit Dari Ruku Hendak Berdiri Engkau Mengatakan Sami Allahu Liman Hamidah Rabbana Rabbana Wala Rabbana Rabbana Ya Allah Engkau Rabb kami Sehingga Kita ini Benar-benar Menyerahkan Hidup kita Kepada Rabb Karena Ong Punya Segala-galanya Yang Hari ini Jadi Pejabat Besok Bisa Turun Besok Bisa Sakit Bisa Mati Yang hari ini Gagah Perkasa Ya Besok Bisa Berada Obnam Di atas Ranjang Di rumah Sakit Kenapa Karena Kita Semua Makhluk Yang Tidak Dapat Keluar Dari Kekuasaan Sama Pencipta Baik Dilanjutkan Allah Telah Menafikan Sekutu Atau Pembantu Dalam Kekuasaannya Sebagaimana Dia Menafikan Adanya Sekutu Dalam Penciptaan Dan Pemberian Rizki Allah Berfirman Inilah Ciptaan Allah Maka Perlihatkanlah Olehmu Kepadaku Apa yang Telah Diciptakan Oleh Sembahan Sembahanmu Selain Allah Lanjut Atau Siapakah Dia Yang Memberi Kamu Rizki Jika Allah Menahan Rizkinya Barakallahu Fikun Nih Setelah Allah Menetapkan Bahwa Dia Penguasa Dia Pencipta Dia Yang Berkuasai Dia Yang Mengatur Dia Yang Memberikan Rizki Lalu Allah Menjelaskan Enggak Selain Allah Kalau Bicara Penciptaan Maka Disini Yang Kita Baca Sat Luqman Ayat 11 Ketika Allah Menceritakan Langit Yang Diciptakan Bighairi Amadin Tarawunaha Kalau Lihat Langit Diciptakan Tanpa Ada Tiang Yang Menyanggah Lalu Allah Mengatakan Ini Ciptaan Allah Tunjukkan Mana Ciptaan Sesembahan Sesembahan Kalian Apa Diciptakan Mereka Sehingga Disembah Kalau Dia Pencipta Pantas Disembah Tidak Mencipta Tidak Berkuasa Tidak Memberikan Rizki Disembah Makanya Allah Benar-benar Marah Kepada Orang Yang Melakukan Kesyirikan Bagaimana Dia Tidak Menggunakan Akalnya Kalau Orang Bicara Pakai Logika Tolong Ini Allah Mengajak Orang Untuk Berfikir Tunjukkan Mana Ciptaan Selain Allah Bicara Rizki Allah Sebutkan Kalau Allah Tidak Kasih Rizki Sama Kalian Kalian Mau Cari Dimana Ketika Allah Tahan Turun Hujan Kebakaran Hutan Dimana Mana Orang Bisa Ngapain Gak Bisa Ngapain Makanya Keyakinan Kita Allah Pemberi Rizki Membuat Kita Tidak Gak Turun Hujan Angkat Tangan Kita Istisqa Allah Mas Qina Al Ghaitha Ya Allah Turun Hujan Buat Kami Sirami Kami Ya Allah Maka Meyakini Tauhid Rububia Itu Mengantarkan Kepada Tauhid Uluhia Maka Allah Menafikan Gak Ada Allah Ajak Orang Berfikir Amman Hatha Alladhi Arzukuku Siapa Yang Gak Seritya Siapa Baik Lanjutkan Allah Allah Menyatakan Pula Tentang Keesaannya Dalam Rububiahnya Atas Segala Alam Semesta Dia Berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Rabb Semesta Alam Lanjut Dia Juga Berfirman Inna Rabbakum Allah Lazi Kholak Sama Wati Wala Ard Fee Sittat Ayyam Thum Mastawa Thum Mastawa Alal Arsh Yurshi Layla Nahar Yatolubuhu Hafifah Was Shemse Wal Qomar Was Shemse Wal Qomar Wal Nujum Musah Khurati Di Amr Sesungguhnya Rabb kamu Ialah Allah Yang telah Menciptakan Langit Dan bumi Dalam Enam Masa Lalu Dia Bersemayam Di atas Arsh Dia Menutupkan Malam Kepada Siang Yang Mengikutinya Dengan Cepat Dan Diciptakannya Pula Matahari Bulan Dan Bintang Bintang Masing-masing Tunduk Kepada Perintahnya Ingatlah Menciptakan Dan Memerintah Hanyalah Hak Allah Maha Suci Allah Rok Semesta Alam Dan hal Ini Kita Lakukan Setiap Rokaat Solat Kita Mengulang-ulang Kembali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbul Alamin Alam Kalau bicara Oh itu Bencana Alam Oh ada Kejadian Alam Ingat Alam Ini Ada Pemiliknya Siapa Allah Azza Wajal Maka Bicara Rububiatullah Itu Atas Semua Alam Semesta Kita Lihat Bintang-bintang Yang ada Di langit Mungkin Ada Galaksi Baru Lagi Ketemu Ini Ketemu Itu Manusia Mau Berangkat Ke Kemana Ke Maras Mungkin Ada yang Mau Berangkat Ke Bulan Kemana Pun Kau Pergi Itu Milik Allah Azza Wajal Allah Berkuasa Di Sana Kemudian Dijelaskan Nih Di Ayat Yang Selanjutnya Di Surat Al-A'raf Ayat 54 Tentang Allah Itu Siapa Allah Rab Kalian Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Di 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 Tujuh Masa Kemudian Dia Beristiwa Di Atas Arush Kemudian Dia Yang Menyebabkan Siang Dan Malam Berkejar Kejaran Begitu Cepat Allah Yang Menciptakan Matahari Kenapa Diingatkan Karena Ada orang Nyembah Matahari Karena Dianggap Besar Ada Lagi Yang Menyembah Banyak Ini Ada yang Menyembah Matahari Kalau Siang Menyembah Matahari Kalau Malam Menyembah Bulan Kalau Bulannya Ilang Nyembah Bintang Semuanya Itu Berada Dalam Aturan Allah Penciptaan Perintah Itu Di sisi Allah Tabarak Allah Rabbul Alamin Allah Itu Rabb Alam Semesta Sehingga Memang Kalau Kita Menerjemahkan Kalimat Rabb Ini Kadangkala Diterjemahkan Tuhan Tapi Orang Kadangkala Kalau Dia Tidak Memahami Dengan Detail Makna Rabb Ini Kurang Penghayatan Dia Ketika Dia berdoa Memohon Kepada Allah Kemudian Ada penjelasan Disini Bahwasanya Manusia Semuanya Itu Secara Fitrah Mengakui Keberadaan Allah Nantinya Enggak Perlu Dalil Yang Banyak Sekali Untuk Menjelaskan Kenapa Di Dalam Dirimu Engkau Sebenarnya Meyakini Pencipta Itu Allah Sudah Tertanam Disana Nah Silahkan Dilanjutkan Allah Menciptakan Semua Makhluk Di Atas Fitrah Pengakuan Terhadap Rububiahnya Bahkan Orang-orang Mushrik Yang Menyekutukan Allah Dalam Ibadah Juga Mengakui Keesaan Rububiahnya Kul Kul Rabb Semawati Saba W Rabb Arsh Al-Azim Seyakulun Lillah Kul Afala Tattakun Kul Man Beyadih Malakut Kul Shai'in Wah Yujir Wala Yujar Alayhi In Kuntum Ta'lamun Seyakulun Lillah Ul-Fa'ann Natuh Ul-Fa'ann Natus Harun Katakanlah Siapakah Yang mempunyai Langit Yang tujuh Dan yang memiliki Arsh Yang besar Mereka Akan menjawab Kepunyaan Allah Katakanlah Maka Apakah Kamu Tidak Bertakwa Katakanlah Siapakah Yang di tangannya Berada Kekuasaan Atas segala Sesuatu Sedang Dia melindungi Tetapi Tidak ada Yang dapat Dilindungi Dari Azabnya Jika kamu Mengetahui Mereka Akan menjawab Kepunyaan Allah Katakanlah Kalau demikian Maka Dari jalan Manakah Kamu Ditipu Barakallahu Fikum Nih Allah Sebutkan Bagaimana Kondisi Orang-orang Ketika Ditipu Man Man Rabbus Samawati Saba Warabbul Arshil Ka'adhim Siapa Rabbnya Langit Yang Tujuh Lapis Yang Memiliki Arsh Yang Besar Siapa Jawaban Mereka Lillah Itu Milik Allah Azza Wajal Ini Orang Kafir Orang Mushrik Ditanya Jawabannya Allah Karena Tidak Mungkin Dia Mengatakan Yang Menciptakan Langit Tujuh Lapis Itu Berhala Berhala Gak Mungkin Atau Dia Akan Mengatakan Batung Yang Dia Sembah Itu Yang Menciptakan Orang Patung Itu Engkau Yang Bikin Kok Lalu Akan Meyakini Ini Penciptan Lah Maka Jawaban Mereka Allah Ditanya Lagi Siapa Yang Ditangannya Segala Kekuasaan Ya Allah Lagi Kalau Bicara Sesembahan Sesembahan Yang Disembang Gak Ada Maka Kenapa Masih Melakukan Kesyirikan Kenapa Kau Tidak Mintanya Sama Allah Kalau Engkau Meyakini Hal itu Maka Tauhid Rububia Meyakini Keberadaan Allah Kekuasaannya Dia yang Memberikan Rizki Dia yang Mengatur Ini Sebenarnya Ada Di Fitrah Manusia Gak Ada Keraguan Jenis Tauhid Ini Diakui Oleh Semua Orang Tidak Ada Umat Manapun Yang Menyangkalnya Bahkan Hati Manusia Sudah Dipitrahkan Untuk Mengakuinya Melebihi Fitrah Pengakuan Terhadap Yang Lainnya Sebagaimana Perkataan Para Rasul Yang Dipirmankan Allah Berkata Rasul-Rasul Mereka Apakah Anda Keragu-raguan Terhadap Allah Pencipta Langit Dan Bumi Barakallofiq Subhanallah Dari Tertanamnya Tauhid Rububiyah Keyakinan Akan Keberadaan Allah Sang Pencipta Sang Penguasa Itu Tadkala Terjadi Perdebatan Para Utusan Allah Itu Mendakwain Kaumnya Lalu Mereka Menentang Maka Para Rasul Mengatakan Afillahi Syak Afillahi Syak Fatiri Samawati Wal Art Apakah Ada Keraguan Terhadap Allah Pencipta Langit Dan Bumi Ada Keraguan Tentang Keberadaannya Tentang Keesannya Ada Keraguan Gak Ada Keraguan Sebenarnya Oleh Karena Itu Kalaupun Ada Yang Mengingkari Dukan Adu Seperti Fir'aun Bahasa Mengingkari Dengan Lisannya Karena Karena Kita Bicara Keyakinan Tempatnya Bukan Dilisan Disini Keyakinan Tadi Maka Allah Sebutkan Bagaimana Di surat Al-Isra Ayat 102 Di surat An-Namal Ayat 14 Allah Mengatakan Maka 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 Mengingkarinya Karena Kezoliman Dan Kesombongan Wa Illa Dalam Diri Mereka Allah Sebutkan Mereka Meyakini Kebenaran Adanya Allah Azawajal Bahwa Dia yang Berhak Mungkin Kita Mendengar Di masa Kini Ada Orang Orang Komunis Yang Ateis Yang Mereka Tidak Beriman Akan Keberadaan Allah Azawajal Yang Mungkin Saat Ini Ya Setelah Runtuhnya Uni Soviet Mungkin China Memimpin Dalam Keyakinan Ini Mereka Tidak Meyakini Keberadaan Tuhan Bohong Kenapa Dimana Dia Dia Ditaruh Dimana Akalnya Kalau Dia Mengatakan Tidak Tuhan Coba Dibaca Firman Allah Di Halaman 35 Amkulik Di Ayat Di Atur Ayat 35 36 Yang Bawah Ya Ustaz Amkulik Min Ghaid Apakah Mereka Diciptakan Tanpa Sesuatu Ataukah Mereka Yang Menciptakan Diri Mereka Sendiri Ataukah Mereka Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Sebenarnya Mereka Tidak Meyakini Apa Yang Mereka Katakan Parakallafikum Maka Ketika Ada Yang Mengatakan La Ilaha Wal Hayat Mada Tuhan Hidup Ini Ya Sudah Urusannya Materia Ada yang Mengatakan Wa mayuh Likuna Iladdhar Ya kita Mati Itu Bukan Karena Ada yang Mematikan Kita Tapi Karena Umur Ini Ungkapan Ungkapan Orang Orang Yang Mengingkari Keberadaan Allah Azza Wajal Mengingkari Kekuasaannya Bahwa Dia hidup Seperti ini Lalu Tak kalah Mati Selesai Semua Urusannya Itu Omongan Tapi Kalau Diajak Berfikir Orang Itu Enggak Gimana Kalau Dikatakan Yang Mematikan Kita Itu Umur Usia Ada Orang Umur 15 Tahun Mati Ada Fulan Umurnya Bayi Baru Lahir Mati Ada Orang Yang Umur 70 Tahun Baru Mati Berarti Siapa Yang Mematikan Kenapa Itu Baru Lahir Mati Kenapa Ini 15 Tahun Mati Kenapa Itu 70 Tahun Mati Usia Kalau Bicara Usia Seharusnya Tua Semua Matinya Jadi Kalau Bicara Orang Orang Atlet Yang Tidak Percaya Dengan Tuhan Tanya Terus Engkau Ada Engkau Engkau Bikin Dirimu Sendiri Yang Membuat Mereka Seperti Itu Som Dan Volim Sehingga Dia Tidak Mau Tunduk Kepada Sang Pencipta Dia Mau Mengatur Hidupnya Semau Dia Tapi Di Dalam Jiwa Dia Tetap Ada Keyakinan Kalau Keberadaan Dia Ini Karena Ada Yang Mengadakan Maka Tanda-tanda Keberadaan Allah Sangat Banyak Sekali Bahkan Dikatakan Di segala Sesuatu Ada Tanda Di segala Sesuatu Kalau Di diri Kita Sendiri Kalau Kita Memegang Dada Kita Lalu Kita Mendengar Ada Suara Yang Berdetak Di Sana Ada Jantung Yang Memompak Yang Begitu Kokohnya Sejak Hari Lahir Kita Sampai Hari Dipakai Anak Punya Jantung Ini Kira-kira Sudah 45 Tahun Dipakai Alhamdulillah Anak Punya Mata Ini Ya Sama Umurnya Anak Punya Kaki Seperti Itu Siapa Menciptakan Allah Kalau Engkau Sedang Makan Nanti Waktu Berbuka Supaya Kita Dapat Menjadikan Ramadan Ini Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Dan Kita Semakin Bertakwa Ketika Engkau Makan Biasanya Orang Itu Duduk Di Meja Makan Ya Beberapa Menit Sebelum Berbuka Coba Engkau Renungkan Makanan Yang Ada Di Atas Meja Makan Siapa Yang Menciptakan Bagaimana Bisa Sampai Kesitu Yang Kolak Ini Dari Pisang Kolak Pisang Siapa Yang Numbuhkan Pisang Bagaimana Allah Mengaturnya Sehingga Pisang Itu Bisa Sampai Kemeja Kita Kalau Antum Sendiri Yang Harus Tanam Pisang Allah Ngatur Semuanya Allah Mudahkan Bicara Beras Beras Sini Ada Beras Yang Dari Luar Negeri Sampai Indonesia Kau Berfikir Kau Bisa Sampai Ditanam Di Sana Entah Bagaimana Proses Menanamnya Proses Menjemurnya Proses Packingnya Terus Berjalan Sampai Ke Rumah Kita Siapa Yang Mengatur Ketika Kau Melihat Semut Yang Berjalan Kau Bisa Jalan Semut Kok Faham Dia Dengan Jalan Berangkat Ket Sana Ketemu Kawannya Nanti Kadang Terjadi Ngobrol Di Antara Mereka Jalan Bareng Bareng Siapa Ngatur Dia Apakah Antum Yang Punya Rumah Ngatur Pakai Mic Semut Semut Mulai Hari Ini Jangan Tinggal Di Untuk Melihat Keluar Anaknya Lucu Lucu Anaknya Allahu Akba Kadang Kala Ada Teman Teman Yang Mengawinkan Kucing Anggora Atau Kucing Persia Atau Kucing Jawa Harapannya Anaknya Itu Kayak Bapaknya Ternyata Anaknya Semua Kayak Maknya Kok Bisa Allah Asal Disilah Kita Dari Semua Yang Kita Lihat Semen Menunjukkan Akan Keberadaan Allah Dan Keesaannya Maka Orang-orang Yang Menolak Atau Mengingkar Itu Karena Kesombongan Belakang Kita Masuk Kepada Pembahasan Tentang Pengertian Rob Apa Kata-kata Rob Itu Secara Bahasa Yang disebut Dalam Al-Quran Dan Dalam Sunnah Silahkan Dibaca Pengertian Rob Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Serta Pandangan Umat-umat Yang Sesat Satu Pengertian Rob Dalam Al-Quran Dan Sunnah Rob Adalah Bentuk Masdar Berasal Dari Rob Yang Berarti Mengembangkan Sesuatu Dari Satu Keadaan Pada Keadaan Lain Sampai Pada Keadaan Yang Sempurna Dan Bisa Diungkapkan Dengan Rob Bahu War Bahu War Bahu War Bahu Jadi Lafal Lafal Rob Adalah Masdar Yang Dipinjam Untuk Fail Atau Pelaku Kata-kata Ar-Rod Tidak Disebut Sendirian Kecuali Untuk Allah Yang Menjamin Kemaslahatan Seluruh Makhluk Adapun Jika Diidofahkan Atau Ditambahkan Kepada Yang Lain Maka Hal Itu Bisa Untuk Allah Dan Bisa Untuk Lainnya Jadi Kalimat Rob Ini Mungkin Kita Sering Mendengar Kalimat Tarbiah Ada Fakultas Tarbiah Biasanya Diterimakan Pendidikan Jadi Tarbiah Ini Adalah Memang Bagaimana Menyampaikan Sesuatu Secara Bertahap Menuju Kepada Kesempurnaannya Jadi Anak Bagaimana Jadi Benar Rob Ini Juga Disebutkan Pemilik Pengatur Penguasa Semuanya Tapi Ada Proses Yang Dilewatin Dan Allah Azza Al-Jal Rabbul Al-Amin Jadi Ketika Kalimat Rob Ini Dikatakan Ar-Rabbu Maka Itu Hanya Untuk Allah Azza Al-Jal Tapi Kalau Sudah Diidofahkan Ada Kalimat Lain Di Belakangnya Maka Boleh Untuk Yang Lainnya Umpamanya Ada yang bertanya Man Rabbu Hadidhar Siapa Robnya Rumah Ini Maksudnya Pemiliknya Yang dia Mungkin tadi Yang membeli Yang membangun Dari bawah Sampai Jadi Dikatakan Dikatakan Siapa Pemiliknya Atau Ada Orang Lihat Ada Mobil Parkir Di Depan Rumah Siapa Robnya Mobil Ini Boleh Digunakan Seperti Itu Sebagaimana Dikatakan Rabbul Alamin Hanya Untuk Allah Azza Jal Rabbus Samawati Art Adalah Untuk Allah Azza Jal Jadi Kalimat Rob ini Bisa Digunakan Untuk Selain Allah Apabila Diidofahkan Ditambah Kalimat Tapi Kalau Hanya Rob Saja Maka Hanya Untuk Allah Kita Ketika Berdoa Mengatakan Rob Kenapa Tadi Makna Rob Itu Dia Yang Menyampaikan Sesuatu Secara Bertahap Menuju Kepada Kesempurnaannya Rob Engkau Ya Allah Aku Dulu Ya Air Manit Melalui Proses Sampai Keluar Dulu Aku Nggak Bisa Jalan Lewat Bisa Jalan Nggak Bisa Bicara Terus Bener-bener Rabbi Allah itu Rabbi Rabbana Sehingga Kalau kita Melihat Doa-doa Para Nabi Mereka Lebih sering Pakai Rabbana Daripada Pakai Allahumma Doanya Nabi Ibrahim Rabbi Habli Minas Salihin Wahai Rabbku Berikan Kepadaku Anak Keterunan Yang Salih Ketika Nabi Ibrahim Berdoa Untuk Keluargani Dan Untuk Kota Mekah Rabbana Rabbana Ketika Membangun Kaabah Rabbana Taqabbal Minna Rabbana Mintanya Seperti itu Kenapa? Karena Memang Kalimat ini Benar-benar Mencakup Anani Milikmu Ya Allah Engkau Yang Ngurusin Aku Artinya Aku Meminta Ke siapa? Enggak ada Yang memberikan Rizki Kecuali Engkau Enggak ada Yang ngatur Aku Kecuali Engkau Ini Pengertian Rabb Baib Lanjut Ke pengertian Rabb Menurut Pandangan Umat-umat Yang Sesat Nah Pengertian Rabb Menurut Pandangan Umat-umat Yang Sesat Allah Menciptakan Manusia Dengan Fitrah Mengakui Tauhid Dan Mengakui Rabb Sebagai Sang Pencipta Sebagaimana Firman Allah Bicara Fitrah 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 Jadi Semua Dilahirkan Itu Membawa Keyakinan Allah Sebagai Pencipta Allah Rabb Nah Dan Enggak akan Berubah Sampai Kapanpun Walaupun Anaknya Orang Kafir Walaupun Anaknya Umpamanya Juru Kunci Kesyirika Lahir Di atas Fitrah Ini Sudah Ketentuan Allah Azza Wajan Terus Bagaimana Terjadi Penyimpangan Nanti Kita Akan Lihat Bahkan Kita Akan Baca Disulat Al-A'raf Ayat 172 Silahkan Dibaca Dan Ingatlah Ketika Rabb Mengeluarkan Keturunan Anak-anak Adam Dari Sulbi Mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa Mereka Seraya Berfirman Mukankah Aku Ini Rabb Mereka Menjawab Betul Engkau Rabb Kami Kami Menjadi Saksi Barak Allah Fik Itu Di Alam Zhar Bagaimana Allah Menanyakan Alastubi Rabbikum Qalu Bala Syahid Dia masuk surga. Walaupun ketika di dunia dia dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Kuburannya semua mereka. Ada yang mengatakan mereka nanti akan ditanya tentang kesaksian. Dan kalau bicara ditanya tentang kesaksiannya. Fitrah dia mengatakan. Semua dilahirkan di atas fitrah. Yang menyebabkan anak itu jadi majusi. Jadi Yahudi. Jadi Nasrani. Jadi agama yang macam-macam siapa? Kedua orang tuanya. Lingkungannya. Jadi kesyirikan ini sesuatu yang baru yang datang. Dan ini ya kerjaan syaitan lagi. Bagaimana iblis saat kalah diusir dari surga. Dia berjanji. Akan menyesatkan semua. Semuanya aku akan sesatkan. Dan memang itulah yang terjadi. Setan ini berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran. Taib. Mungkin bisa masuk ke halaman 40. Taib. Yang dibawa alinnya terakhir syirik dalam tauhid rububiah. Syirik dalam tauhid rububiah. Dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya adalah mustahil. Akan tetapi sebagian kaum musyrikin meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini. Setan telah mempermainkan mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Dan setan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan akal mereka. Barakallahu wa'alaikum. Jadi bicara syirik dalam rububiah ini. Nggak akan ada yang menetapkan. Ada dua pencipta yang sama. Nggak. Biasanya mereka akan meyakini beberapa kekuasaan. Maka yang dikatakan syirik itu adalah hak. Milik Allah full diberikan kepada yang lainnya. Sehingga ada yang berpendapat ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan terang. Ini yang mengatakan Tuhan mereka dua. Nanti ada lagi yang berpendapat, ya ini Tuhan yang ngatur petir. Ini Tuhan yang ngatur jodoh. Ini Tuhan keberuntungan. Sehingga kalau kita melihat mungkin di Yunania. Yang ada dewa-dewi itu ada dewi Fortuna, ada dewi apalagi. Ada dewa ini, ada Zeus, macem-macem. Nggak ada yang satu sama nggak bisa mereka. Maka mereka hanya sebagian. Oh ini sebagiannya punya ini. Sebagiannya punya milik ini. Padahal Allah itu satu Esa. Ini adalah permainan syaitan. Yang membuat orang keluar dari Tuhan. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati dengan jalan membuat patung-patung mereka sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ada pula sekelompok lain yang membuat berhala-berhala dalam bentuk planet-planet. Mereka menganggap planet-planet itu mempunyai pengaruh terhadap alam semesta dan isinya. Maka mereka membuatkan rumah-rumah untuknya serta memasang juru kuncinya. Mereka pun berselisih tentang penyembahannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan ada pula yang menyembah planet-planet. Dan ada pula yang menyembah planet-planet lain. Hingga mereka membuat piramida-piramida dan masing-masing planet ada piramidanya sendiri-sendiri. Barakallah fikum. Iya jamaah. Ini hasil kerja iblis. Karena manusia dilahirkan di atas fitrah. Kok bisa kemudian dia menyembah planet? Di masa Nabi Ibrahim ya. Bagaimana ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Anda masih ingat ketika Anda ke Madrid, di museum sana, Anda melihat ada planet-planet yang digambarkan. Anda tanya ini siapa? Ini Pluto katanya. Ini Mars. Ini Jupiter. Betul ternyata. Mereka menggambarkan planet-planet itu memiliki kekuasaan. Ini bicara Tauhid, Rububiyah. Bahwasannya kita mentauhidkan Allah dengan kekuasaannya. Ternyata ada yang melakukan kesyirikan dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal. Diberikan kepada makhluk-makhluk. Dan mereka menggambarkannya. Nanti tadi disebutkan ada juru kuncinya, ada tata cara ibadah yang dilakukan. Siapa yang bekerja? Iblis lagi. Manusia yang bekerja jadi juru kunci biasanya cari furus. Itu yang terjadi. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Ada yang mungkin disebutkan yang menyembah api. Ada yang menyembah kemudian, ya kelompok menyembah pohon-pohon besar, pohon besar. Di mana ada pohon besar, dikasih sarung. Ada batu besar, dikasih kain. Kenapa? Kenapa benda itu diperlakukan seperti itu? Ada keyakinan. Keyakinan inilah yang menyebabkan dia yang mengagungkan benda-benda tersebut. Akhirnya menuhankan mereka. Ada ucapan Ibn Al-Qayyim mungkin? Perlu kita baca. Ada pula yang menganggap berhala-berhala itu mewakili hal-hal yang goib. Ibn Al-Qayyim berpendapat, pembuatan berhala pada mulanya adalah penggambaran terhadap Tuhan yang goib. Lalu mereka membuat patung berdasarkan bentuk dan rupanya, agar bisa menjadi wakilnya serta mengganti kedudukannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri. Kemudian meyakini dan mengatakan bahwa patung pahatannya sendiri itu adalah Tuhan sesembahannya. Barakallahu fikum. Nih ya jamaah. Jelas nih. Di mana engkau pahat itu patung, lalu disembah. Maka Nabi Ibrahim AS benar-benar marah kepada kaumnya. Diancurin itu patung-patung yang dianggap Tuhan oleh mereka. Lalu ketika mereka menangkap Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ditanya, Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim. Tanya sama mereka. Tanya. Coba ngobrol sama mereka. Baru mereka sadar. Karena memang ada keyakinan ini sebagai perantara aja. Jadi gak mungkin dia meyakini, ini Tuhanku. Maksudnya dia, ini yang menciptakan aku. Enggak. Terus, ini perantara. Ada Tuhan yang goib. Makanya orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah patung-patung yang di Ka'bah ada 360 patung. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa kata mereka? Ma'na'buduhum illa liuqarribuna illa Allahi zulfa. Ya, itu hanya sekedar perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya mereka meyakini. Allah sebagai penguasa, pencipta, ini perantara. Maka, eh batifillah. Kaum musyrikin, ya. Juga ada yang menyembah malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putri Allah. Na'udzubillah min dahalik. InsyaAllah, untuk menyanggah pandangan-pandangan kebatilan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam rububiahnya, ini akan kita bahas pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi bertanya-jawab. Na'udzubillah kembalikan ke pembawa acara Jazakilah Khair. Wa jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikumussalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah. Pertanyaan pertama, saya kontrak di rumah bekas tempat jualan. Dan sekarang saya pun jualan. Dan di rumah ini ada sesuatu gambar yang saya tidak paham itu gambar apa. Semacam ada tulisan-tulisan Arabnya, selembar kertas, dan di figura. Saya takut, khawatir kalau itu semacam kesyirikan. Nah, yang punya rumah ini, saudara saya, Ustaz, apakah yang harus saya lakukan dan bagaimana cara bertanya atau mengembalikan gambar tersebut. Jazakallah khair. Barakatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Allah Rabbul Alamin. Taib. Bicara yang di dalam figura itu, Wallahu'alam, bisa jadi itu kaligrafi. Al-Quran dikuturkan untuk dibaca, diamalkan dalam kehidupannya. Taib kalau bukan itu, bisa jadi itu rajah-raja. Semacam jimat ya, yang kadangkala gambarnya macam-macam, tulisannya nggak bisa dibaca, semacam mantra-mantra yang dibuat di situ, maka ini akan membahayakan tawhid seorang hamba. apakah agama kita menyuruh untuk melakukan hal itu? Nggak. Taib. Yang ada di sana, itu permohonan kepada siapa? Karena anak pernah baca buku, pernah beli bahkan buku dulu ketika mengkaji tentang ya rajah-raja yang dibikin, di situ ada nama macam-macam. Mereka mengklaim itu nama malaikat. Taib, kalaupun nama malaikat, buat apa? Engkau minta sama malaikat, atau meminta sama Allah Azza wa Jal? Dan yang lebih kuat itu nama-nama jin. Sehingga ada unsur meminta kepada jin. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaq. Sesungguhnya ada lelaki-lelaki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Meminta perlindungan kepada jin. Allah sebutkan ini. Maka jin itu semakin arogan. Semakin buat orang ini takut. Maka kadangkala tuh yang namanya rajah-raja tadi figura, kalau dipindah takut, jangan, jangan dipindah. Kenapa? Bahaya nantinya. Betul. Ternyata memang ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Tuh liat jemaah. Model rajah-raja yang ada. Seperti itu. Apa maksud? Ada angka-angka ini itu liat kita liat. Nah mehendaklah. Untuk raja yang seperti itu diambil, kasih penjelasan kepada keluarga, dikembalikan. Kata kita dakwain dulu masalah tauhid sama dia. Sebenarnya kita minta sama siapa? Sama Allah. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Tiap selesai sholat doa kita. Allahumma antas salam. Wa min kas salam. Muka as salam. Dan darimu salamatan. Tabarok tayyadzal jalal rikram. Terus kenapa kita harus pasang ini? Kenapa? Apakah di rumah Nabi A.S. ada seperti itu? Gak ada. Rumahnya Abu Bakar? Gak ada. Rumahnya Umar? Gak ada. Rumahnya Ali? Gak ada. Rumahnya sahabat? Gak ada. Terus kenapa ada di rumah kita? Mungkin seperti itu dengan harapan Allah memberikan hidayah kepada dia. Hada wallahu alam islam. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasehati orang tua yang kebetulan mereka sudah terlanjur berobat kedukun? Afan Ustaz orang tua anak masih kurang pengetahuan tentang ilmu tauhid. Dan bagaimana cara anak meyakinkan mereka bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aibatifillah. Jadi orang ketika sakit. Orang punya hajat lah. Biasanya dia akan menempuh segala cara agar hajatnya terkabul. Agar penyakitnya sembuh. Sehingga yang terjadi di masyarakat ini. Ini informasi-informasi disebarkan. Dikatakan orang-orang, kok sembuh? Coba bawa ke Fulan. Sembuh kok itu. Coba bawa ke tempat Fulan. Jadi ada banyak pengobatan alternatif. Dalam agama kita boleh pengobatan alternatif selain pakai medis. Medis dokter nih. Ada medis herbal ya. Ada juga bekam. Ada macam-macam. Kemudian ada alternatif beneran. Yaitu Rukya. Rukya. Maka bagaimana sekarang orang tua dibawa. Orang tua nanti sampaikan. Ayah yuk kita berangkat ke orang pinter. Karena orang kalau dikatakan ke Ustadz. Males dia. Aku punya Ustadz. Udah kita berangkat ke orang pinter. Ustadz ini kan orang pinter. Maksudnya pinter agama. Saya sampaikan. Dengan harapan nanti ketika ketemu Ustadz. Dia di Rukya. Dikasih penjelasan nih. Tentang Tauhid tadi. Karena insya Allah. Kalau yang Rukya itu. Orang yang mengerti agama. Dia akan memantapkan Tauhid orang yang di Rukya. Dimantapkan dulu. Baru setelah itu di Rukya. Karena kesian orang tua kita. Yang memang ingin sembuh. Lalu ceritakan kepada orang tua kita. Perlunya kesabaran. Sama orang kalau gak sabar cari Rizky. Mencuri. Gak sabar untuk jadi kaya. Kalau gak kaya-kaya. Akhirnya melakukan tindakan yang terlarang. Karena gak sabar. Orang yang gak sabar mendapatkan ujian. Berupa penyakit. Terkadang dia akan berangkat ke tempat-tempat terlarang. Karena sudah lama anak sakit. Rame dulu pengobatan. Mindah. Penyakit. Mindah ke ayam. Mindah ke kambing. Mindah ke sapi. Semuanya adalah. Salah satu bentuk kevoliman yang dilakukan manusia. Gak ada yang bisa menyembuhkan itu kecari Allah Azza wa Jal. Maka Nabi Ibrahim AS bagaimana dia menekankan kepada kaumnya. Yang menyembah berhala-berhala. Dia jelaskan tentang Allah Rabbul Alamin. Wa ila maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit. Dia yang menyembuhkan. Oh iya Ustaz ini kan cuma perantara ini. Ya perantara ada yang boleh ada yang gak boleh. Maka insya Allah tadi. Mungkin bisa dibawa ke Ustaz. Dengan mengatakan ini orang pintar agama maksudnya. Nanti dia akan memberikan penjelasan. Kuatkan Tauhid ayah. Kuatkan kesabarannya. Sampaikan kepada orang tua kita. Bahwasannya Allah memberikan penyakit. Sebagai salah satu bentuk sayang kepada hambanya. Maka jangan sampai. Kasih sayang Allah itu. Mengantarkan dia kepada kesyirikan. Karena dia gak sabar. Mungkin juga bisa disampaikan cerita-cerita tentang nabi-nabi yang kena penyakit. Ceritanya nabi Ayub alaih salam. Bagaimana sakitnya parah. Tetap minta sama. Ini loh ayatnya yang membayar. Tunjukkan doanya nabi Ayub alaih salam. Minta yang seperti ini. Bagaimana orang yang gak punya anak. Nabi Zakaria bertahun-tahun puluhan tahun. Tetap pintanya sama Allah. Kadang-kadang orang kan gak sabaran. Udah lama gak punya anak. Lalu ada yang ngasih tau. Oh kok gak punya anak. Berangkat. Kedukun fulan. Ada yang gak. Yang jodohnya gak dateng-dateng. Suruh berangkat ke dukun fulan. Dicabulin sama dukunin. Karena orang ini. Seakan-akan udah tertutup. Akal sehatnya. Sehingga dia mencari segala cara. Ingat. Allah. Rabbul Alamin. Ini yang perlu diingatkan. Jadi orang telah dikuatkan keimanannya. Sambil tadi cari solusi. Ada gitu. Jangan percaya dengan semua omongan orang. Sambil bohong. Ingat. Yang bisa nyembuhkan Allah Azza. Ada keluarga yang berangkat. Ya itu sama. Dikasih tau orang. Oh berangkat ke fulan. Bukan-bukan dukun. Ustadz. Berangkat. Jadi berangkat ke fulan. Nanti dikerok. Apa namanya. Punggungnya keluar. Kayak kerikil-kerikil. Atau apa. Ini itu. Sihir. Gak sembuh-sembuh juga. Dibohongin. Maka mungkin tadi perlu menguatkan dari sisi keimanan. Kemudian secara logika dikuatkan juga. Bahwasanya yang menyembuhkan Allah Azza wa Jal. Kemudian dari sisi perasaan. Tentang kesabaran terhadap musibah yang menimpa. Hada wallahu alam as-sa'ab. Kepada Bu Yuliza Bekasi. Silahkan Ibu bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tawafiq wabarakatuh. Namun tefadhali. Afan izin bertanya Ustaz. Yang pertama. Ingin penjelasan makna tentang dari surat Ali Imran. Disitu kan ada. Dan engkau keluarkan hidup yang mati. Eh. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah kemudian yang kedua. Apakah kita termasuk tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita Ustaz. Kedepannya. Masya. Lalu. Ya. Satu lagi Ustaz. Ini dialami adik saya. Di rumah orang tua dulu itu. Ada semacam benda yang ditempelkan. Di dalam dinding Ustaz. Di dalam dinding itu ketika diambil ternyata. Ada paku dan ada darah. Ada kain gitu kan. Dan mereka percaya adik itu bahwa itu adalah kiriman orang gitu. Sampai sekarang usaha adik saya itu. Di rumah itu dibuat pakai usaha. Dan usaha adik saya itu sampai sekarang. Selalu gagal gitu loh Ustaz. Apapun yang dilakukan selalu gagal. Katanya sih. Dari kiriman orang gitu. Lalu bagaimana caranya. Atau menatih hati adik saya itu. Supaya. Apa ya Ustaz. Muncul kepercayaannya lagi. Bahwa apapun itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Bukan dari kiriman orang. Mohon pencerahannya Ustaz. Tapi mungkin kiriman orang benar. Iya Ustaz. Begitu. Ya mungkin kiriman orang. Kita dapat kiriman paket. Apa ada orang-orang kirim sama kita. Ya tapi itu di dinding Ustaz. Dinding itu sudah bertahun-tahun. Gak dibongkar gitu. Begitu dibongkar. Ternyata ada itu Ustaz. Nah. Barakalafik. Ini ada pertanyaan. Tiga pertanyaan insya Allah ya. Berkaitan dengan kajian kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah. Allah mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Al-hay minal mayit. Para mak memberikan penjelasan. Apa ya maksudnya mengeluarkan hidup dari yang mati. Bisa jadi maknanya luas sekali. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang gersang. Yang mati. Tidak ada kehidupan sama sekali. Allah menumbuhkan yang hidup dari biji paki. Tau-tau hidup dia. Allah juga mengeluarkan anak ayam dari telur. Yang telur itu kalau dilihat gak ada kehidupan. Kita goreng kita makan tuh telur. Tapi dari situ keluar anak ayam. Yang hidup. Juga maknanya Allah mengeluarkan orang mu'min dari orang kafir. Bapaknya kafir, anaknya beriman. Karena orang kafir ini disebut mayit sebenarnya. Itu makna mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau dari mati yang hidup ya kebalikan dari yang tadi dicontohkan itu. Ada pun mempersiapkan diri untuk masa depan. Apakah dikatakan tidak percaya sama Allah Azza wa Jal? Enggak. Jadi kita tahu Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Apakah orang bekerja itu gak percaya sama Allah? Enggak. Kan memang disuruh sama Allah Azza wa Jal untuk bekerja. Berkaitan untuk masa depan. Allah mengatakan. Untuk menghadapi musuh itu perlu perencanaan. Perlu persiapan. Perlu bekal ya. Bagaimana orang yang berangkat haji kata Allah. Wa tazawwadu fa'inna khairazadi taqwa. Kalian cari bekal lah. Bawa bekal. Sebaiknya memang bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi mempersiapkan untuk masa depan itu. Itu diperolehkan. Bahkan diperintahkan. Orang itu untuk mempersiapkan. Tapi jangan sampai dia bergantung kepada persiapan dia. Itu hanya sebab. Hatinya tidak disana. Karena bisa jadi apa yang dia persiapkan. Habis. Dan kalau dikatakan tabungan buat anak. Anaknya mati. Kita gak tahu menunjukkan. Ya Allah ini persiapan buat anak. Anaknya mati. Maka jangan bergantung kepada sebab. Tetap bergantungnya kepada Allah Azza wa Jal menciptakan sebab. Ada pun berkaitan dengan tadi. Ada sesuatu yang ditemukan di dalam dinding. Ahibatifillah. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Kalau dikatakan kiriman dari orang. Iya. Orang melakukan sihir. Mengirim sihir. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sihir ini? Bisa membuat orang yang saling mencintai. Jadi saling membenci. Atau sebaliknya. Bagaimana kisah sihirnya. Atau penyihirnya Nabi. Penyihirnya Fir'aun yang beriman. Akhirnya kepada Nabi Musa AS. Ada sihir itu. Kiriman-kiriman dari orang itu ada. Orang niat jahat itu ada. Dan kita tahu Rasulullah SAW sakit. Itu diantara sebabnya adalah sihir. Ada. Tapi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SAW. Membaca. Kita baca itu. Tiap hari berulang tali. Karena kita meyakini sihir itu ada. Orang-orang hasat itu ada. Yang mereka akan melakukan tindakan seperti tadi. Bagaimana usaha, dagangannya, tukunya. Tidak lancar. Ada. Jadi kalau itu kiriman orang. Bisa jadi kiriman orang. Sekarang yang perlu dilakukan. Apa sikap kita. Kalau ada yang menyihir kita. Itu mungkin yang perlu diajarkan kepada adiknya. Kalau bicara itu kiriman orang. Mungkin. Sihir itu ada. Kita harus siapkan dengan keberadaan sihir. Tapi menentukan itu kiriman orang. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama penyihir lagi. Kita tanya. Siapa yang mengirim? Fulan. Akhirnya bahaya lagi. Karena kita sudah datang kepada mereka. Minta informasi dari mereka. Yang mendatangi orang seperti itu. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Bagaimana kalau percaya. Maka tinggal analasi yang perlu disampaikan adalah. Sikap kita terhadap sihir itu. Kalau memang tadi. Itu benar-benar sihir. Disuruh baca Al-Baqarah. Minta sama Allah Azza wa Jal. Dengan harapan. Allah menyelamatkan. Kita dan keluarga kita. Dari sihir dan orang-orang yang hasad. Haga Wallahu'alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Apakah benar. Pada malam Laylatul Qadar. Takdir kita setahun ke depan. Ditulis kembali. Sehingga kita disyariatkan. Untuk berdoa kebaikan. Nama. Nah Barakawafikum. Haibatulillah. Kalau berdoa kebaikan itu. Sepanjang tahun. Bukan hanya Laylatul Qadar. Yang disyariatkan. Dibaca Laylatul Qadar itu. Artinya. Yang lebih utama dibaca. Yang banyak dibaca. Adalah. Minta maaf malam. Bagaimana ceritanya Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha. Ara'ayta. In adraktu aya laylatin. Laylatul Qadar. Bagaimana kalau aku dapat Laylatul Qadar itu. Apa yang aku baca. Diseru baca. Allahumma. Innaka afuun. Tuhibbul afwa. Fa'afu'ani. Ya Allah sesungguhnya engkau. Maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku. Jadi itu yang seharusnya. Kita baca. Tapi berdoa yang lain. Minta kebaikan silahkan. Ada pun. Bagian dari pertanyaan tadi. Yang menyebutkan. Apakah malam Laylatul Qadar. Malam penentuan takdir. Iya. Jadi penamaan Laylatul Qadri. Itu. Dari asal takdir. Dan dari asal al-sharaf. Al-Qadr bimakna al-sharaf. Iaitu malam kemuliaan. Itu malam ketentuan. Malam kemuliaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraku kullu amrina. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah sesungguhnya kami. Menurunkannya. Pada malam yang penuh berkah. Kami benar-benar akan memberikan peringatan. Di malam itu. Ditetapkan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi penentuan takdir itu. Ada penentuan takdir yang dilahul mahfud. Yang kita tahu ya. Penentuan itu. 50 ribu tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ada penentuan takdir setiap hamba ketika berumur 120 hari di perut bundanya. Kemudian ada penentuan takdir setahun sekali. Jadi seperti ada buku induk. Yang kemudian buku itu diambil lagi untuk setiap perorangan. Dituliskan untuk setiap perorangan. Nanti ada takdir tahunan. Yang seperti yang terjadi pada laylatul qadr. Dan takdir itu memang ditetapkan pada malam laylatul qadr. Bukan pada malam nisfu syabat. Bukan pada malam nisfu syabat. Karena hadith yang menentukan. Atau yang menjelaskan hal itu di malam nisfu syabat. Baif dan secara ayat-ayat Al-Quran menetapkan. Bahwa penentuan takdir tahunan pada laylatul qadr. Terus doa apa? Ya doa apa saja sebenarnya minta kebaikan kepada Allah. Cuma tadi yang kita sebutkan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Nah barakat Allah. Ma'am pertanyaan berikutnya. Silahkan Ibu Widuri Umuhanan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlanus sahlamu barakallahu fiq. Ma'am silahkan. Wa fiq barakallah. Ustaz Ana ingin bertanya. Bagaimana kalau bayi yang lahir dan meninggal sebelum balik. Dia masuk neraka atau surga. Dan anak itu terlahir dari keluarga kafir. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiq. Nah ma'ibati filah. Untuk bayi-bayi yang muslim. Jelas mereka insyaallah akan digabungkan sama orang tuanya. Untuk bayi-bayi dari orang tua yang non-muslim. Yang kita tahu dia akan dikuburkan, diberlakukan. Seperti orang tuanya. Dia akan dimakamkan di kuburan orang kafir. Bagaimana dia nantinya. Yang jelas dia tidak bersama bapak. Ada yang menjelaskan para ulama bahwasannya. Dia akan ditanya nantinya. Apakah dia meyakini Allah mereka. Kalau dia meyakini. Ya sudah dia akan masuk surga. Dan kita tahu. Bahwasannya. Semua. Dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sehingga pendapat yang mengatakan. Bayi-bayi orang kafir itu. Kalau pun dia akan melalui ujian dan tes. Untuk masuk surga. Insya Allah mereka akan masuk surga. Hada. Wallahu'alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Teman saya Nasrani. Yang sudah. Anadakwahi tentang Tauhid. Dia bilang dia percaya kepada Allah. Tapi dia beribadah mengikuti cara Nabi Isa. Bagaimana seharusnya kita menanggapi Ustaz. Jasa Allah khair. Naam barakallahu fikum. Baik. Ini yang perlu diperjelas. Apakah dia mentauhidkan Allah. Kemudian dia beribadah dengan cara Nabi Isa. Kalau ternyata maksudnya dia. Iya. Betul. Ana itu. Tidak percaya Nabi Isa anak Tuhan. Ana juga gak percaya. Ruhul Kudus juga Tuhan. Mariam. Ibunya Tuhan gak. Tetapi ketika dia meyakini itu. Ini ada. Apa ya. Ada celah untuk ngajak dia. Fadol. Kalau gitu. Kalau engkau yakin seperti itu. Nabi Isa adalah Nabi utusan Allah. Dan dia sudah memberikan kabar gembira. Akan adanya Nabi setelah dia. Dia bukan anak Tuhan. Akan ada Nabi. Disini kita jelaskan kepada dia. Tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena memang salah satu cara untuk mengajak orang-orang. Ahlul kita kepada agama Allah. Dengan menjelaskan kepada mereka. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penerus Nabi Isa. Bukan Nabi yang baru. Sebelum Nabi Isa ada Nabi. Nabi Musa. Nabi-Nabi yang lain. Dan katakan bahwa. Agama kita percaya dengan Nabi. Nabi Isa percaya. Nabi Musa percaya. Bahkan kita gak boleh beda-bedain. La nufarriqu baina ahadimin rasuli. Maka dengan cara seperti itu. Semoga dia kemudian masuk kepada Islam. Karena memang Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan Nabi Isa AS. Sebagai utusan Allah. Hadha wallahu alam isu'ad. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sa'am Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Namu tafadhalin. Anak Ayu dari Bekasi. Anak mau tanya bagaimana cara menghadapi ketika iman kita sedang turun. Kemarin anak merasakan kalau anak takut jika jualan anak tidak laku. Karena teman-teman anak semua berjualan sama dengan anak. Dan harga yang ditawarkan teman anak itu lebih murah. Jadi anak merasa anak takut jika tidak ada yang ingin membeli jualan anak. Jazakallah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Makanya orang yang keluar rumah. Andaklah dia berdoa. Bismillah hi tawakal tu alallah. Jangan tinggalkan doa ini. Jangan bersandar kepada kepandaian, kecerdasan. Tapi bersandar kepada Allah. Udah serahkan semua. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian bicara dagang. Usaha. Ada ilmu dagang. Jadi kalau bicara anak takut tidak laku. Ya tidak apa-apa. Merasa takut tidak laku itu bukan ini berkaitan dengan. Tadi kita tidak percaya dengan rizki kita. Kita percaya. Kan kita katakan la hawla wa la quwata illa billah. Tapi ada sebab yang harus dijalankan. Orang yang bekerja itu bukan berarti dia tidak percaya sama rizki. Dia percaya sama rizki. Dan dia percaya sama Allah yang menyuruh dia mencari rizki. Ilmu dagangnya dipelajarin. Kalau dikatakan tadi nanti jual mahal. Bisa jadi tidak laku. Bisa jadi tidak laku. Bisa jadi tambah laku. Ada cerita kawan. Dia jual parfum. Parfum dia paling laris. Kenapa? Karena paling mahal. Padahal sama. Jadi sama. Isinya sama. Dia mengatakan orang itu bisa jual murah. Antum tidak bisa jual murah. Karena biayanya besar anak. Anak tidak nuang sendiri. Kenapa? Kadang-kadang orang jual parfum itu bisa murah. Karena dia nuang sendiri. Sehingga dia tidak menghitung biaya nuangnya. Sedangkan ada orang yang punya perusahaan. Home industry. Dia gaji orang gitu. Sehingga keuntungannya. Ya gak bisa kayak yang tadi. Seperti orang punya tuku dijaga sendiri. Sama punya tuku. Ada orang yang jagain. Maka kadang-kadang harganya berbeda. Maka dilihat. Kalau ternyata memang. Harga anti itu. Anti kemahalan umpamanya. Anti ngambil untung terlalu banyak. Ya bisa jadi anti katakan. Eh anti turunin. Ini bicara ilmu dagangnya. Tapi kalau enggak. Anak gak bisa turunin. Karena anak ngambilnya udah mahal. Ya udah bismillah. Anti jualan. Rizki gak kemana. Bahkan kadang-kadang orang itu. Kalau dagang online. Itu kalau ngeliat harga. Ada harga 90 ya. Sama barangnya. Di beberapa. A place market itu ya. Ada yang harga 90. Ada yang 95. Ada yang 100. Orang itu malah yang 100 ya. Takut yang 90. Palsuh. Padahal sama. Ya Rizki gak kemana. Maka tetap berharap kepada Allah. Tapi tetap perlu belajar ya. Harapan Anda juga. Buat teman-teman yang. Berdagang. Yang mungkin alih profesi. Dari pegawai. Kemudian jadi pengusaha. Jadi pedagang. Perlu belajar juga. Semua ada ilmunya. Selain ilmu syariatnya. Ilmu tentang. Bagaimana menjalankan bisnis. Agar sukses. Dan ada kawan-kawan kita di Jakarta. Mereka bikin tajir ya. Tajir. Itu untuk memberikan pendampingan. Buat teman-teman yang usaha. Agar mereka sukses. Ya. Salah satu sebab yang harus dijalankan. Hada wallahu alami sahab. Jemaah itu yang bisa Anda sampaikan pada sempatan kali ini. Kembali Anda sampaikan. Ramadhan mubarak alayna wa alaikum. Semoga Ramadhan ini menjadi penuh berkah buat kita. Bersama-sama. Jangan lupa. Berburu satu malam. Yang lebih baik. Dari umur kita semuanya. Dari seribu bulan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.